Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami persilahkan kepada Kak Muslim Hafizahullah untuk memulai kajian ini Tafadol Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah asrafil anbiya iwal mursalin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Salawat kepada Nabi Allahumma salli ala muhammad Wa ala 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 muhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wa ala 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 ibrahim Innaka hamidun majid Masya Allah Kaipahal hukum? Mana suaranya? Kaipahal hukum? Alhamdulillah bi khair Adik-adik yang soleh, yang soleha Alhamdulillah kita ketemu lagi nih bersama Kak Muslim di kajian rutin Masjid Al-Aqsa Siapa yang hari ini sudah sholat asar? Masya Allah Siapa yang hari ini menolong temannya? Ada enggak? Nolong temannya Apa ngasih uang? Bantuin bawa barang? Apa? Pernah? Ngapain? Ngapain? Bantuin? Bantuin bawain meja Masya Allah Barakallah Alhamdulillah hari ini Walaupun sore-sore tetap ngaji Tetap semangat teman-teman? Tetap semangat? Insya Allah Hari ini kita judulnya Ada yang tahu? Apa judulnya? Adab bergaul Ya Kajian tematik kita adalah Adab bergaul Boleh ditulis teman-teman? Adab bergaul Adab bergaul Alhamdulillah Sebelum Kak Muslim Lanjutkan Kasih tugas dulu Ya Kasih waktunya Dua menit ya Sekarang kalian kenalan Dengan teman baru kalian Tiga orang Berapa orang teman-teman? Berapa orang? Tiga orang Teman baru Bukan teman lama Kalau yang sudah kenal Tidak dianggap Silahkan Tulis namanya Nama kamu siapa? Nama saya Maimunah Tulis Umurnya Lapan tahun Tiga menit Ya Waktunya selesai Ahwat Siapa yang sudah nulis? Teman baru Angkat tangan Maju ke depan Ikhwan Ikhwan Kamu? Ya ini Buka Buka Masih kerennya buka Sini maju Bawa bukunya Bawa bukunya Namanya siapa? Sebut nama kamu dulu siapa? Rais Nama saya Nama saya Rais Umut? Umurnya 10 tahun Oke Siapa teman kamu? Alkan Umurnya 9 tahun Tinggalnya di Pondok Gede Oh Masya Allah Terus? Yahya Umurnya 8 tahun Tinggalnya di Jalan Poncol Raya Oke Yang ketiga Nabahan Umurnya Berapa? 11 tahun Tinggalnya di Bintang Jaya Permai Oke Mana anaknya? Angkat tangan yang disebut namanya tadi Satu Dua Tiga Kamu baru kenal apa? Sudah lama kenalnya? Baru Baru kenal? Oke Barakallah Ini sekarang yang Ahwat Bagus Nih Siapa nama kamu? Nama kamu Nama aku Nailah Oke Siapa nama temannya? Sebutkan Putri umurnya 10 tahun Tinggalnya di Prima Lingkar Asli Raihana 8 tahun Tinggalnya di Bekasi Dia 10 tahun Tinggalnya di Prima Lingkar Asli Iya Terus? Dua tiga Oke Mana anaknya yang disebut? Iya Bagus Sini Ini hadiahnya Minuman Dan nanti insya Allah Dapat hadiah stiker Nah ini lihat nih Hadiahnya Stikernya Sahabat Kak Muslim Coba apa bacanya? Iya Ini stikernya Insya Allah Dapat hadiah buat kamu Barakallah Ya silahkan duduk Ya Duduk yang rapi Hup Baik Cek Nah ini Adik-adik Hari ini kita belajar adab Kenapa kita belajar adab? Siapa yang tahu? Biar apa? Itu aja Biar apa? Biar baik sama teman Biar baik sama teman Bagus Kenapa kita perlu belajar adab? Ada lagi yang tahu? Iya Kenapa? Hah? Biar sopan Masya Allah Cakep Kita penting belajar adab Biar Yang pertama Dicintai oleh Allah Tulis ya Kita perlu belajar adab Agar dicintai oleh Allah Agar dicintai oleh Siapa teman-teman? Allah Duduk sini Duduk teman-teman Dan Kita belajar adab Agar dicintai oleh Allah Kalau Allah sudah cinta kepada kita Maka bisa masuk kemana? Surga Dan Bisa berbuat kebaikan kepada orang lain Tulis Dan Bisa berbuat kebaikan kepada orang lain Sekarang itu banyak anak-anak zaman sekarang Yang bergaulnya jelek Bener gak? Ada yang mainnya kasar Ada gak? Ada Ada yang sukanya mengganggu orang lain Ada gak? Bahkan ada orang yang Kalau dia datang Temannya menghindar Ya dia lagi Dia lagi Aku gak mau sama dia Emangnya kenapa? Soalnya kalau dia datang Sukanya ganggu aku Uang aku bisa hilang Jempol aku diinjek Iya gak? Ini namanya teman baik atau teman buruk? Teman buruk Ada lagi orang yang datang Dia tidak ada ditunggu-tunggu Ya Allah Aku pengen kangen ketemu dia Emangnya kenapa? Soalnya kalau dia datang Wajahnya berseri-seri Betul gak? Kalau dia datang bagi-bagi hadiah Mau gak? Kalau dia datang Dia selalu menasehati aku Mau gak? Itu teman baik atau teman buruk? Teman baik atau teman buruk? Barakallah Sekarang tulis Kata Nabi Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda Apakah muslim hadisnya? Kata Nabi Al-Mar'u ala dini khalilihi Siapa yang hafal artinya? Dapat hadiah Al-Mar'u ala dini khalilihi Apa artinya? Angkat tangan Siapa yang tahu? Seseorang tergantung agama temannya Tulis Rasulullah bersabda Seseorang tergantung agama temannya Seperti kalian nih Kalian sering ngaji di Al-Aqsa Betul? Betul Temannya anak-anak yang rajin ke masjid Bisa enggak kalian jadi ketularan ke masjid? Bisa enggak? Bisa Kalian berteman sama teman-teman yang pakai jilbab Bisa enggak ketularan pakai jilbab? Bisa Insya Allah Tulis Ikuti kata muslim Rasulullah bersabda Al-Mar'u ala dini khalilihi Seseorang tergantung agama temannya Maksudnya bagaimana kata muslim Kalau misalkan dia bergaul sama orang soleh Anak soleh Maka dia jadi orang soleh Contoh Nih Misalkan Teman kita penjual minyak wangi Penjual minyak wangi Kita bisa kena apanya? Wanginya Wanginya Betul? Betul Ada lagi teman kita suka bikin pandai besi Ketok-ketok besi pakai api Kita bisa kena apanya? Apinya Mau milih mana? Bergaul sama tukang minyak wangi Apa yang pandai besi? Minyak wangi Minyak wangi Kalau temannya orang soleh Akan dapat teman kita jadi soleh Baik Sekarang kita lanjut ada pergaul Tulis ya Kelihatan gak? Yang pertama apa? Memilih teman yang soleh Sekarang kamu sini mau kasih hadiah lagi Pertanyaannya Sebutkan ciri-ciri teman kita yang soleh Kamu sini maju Ya maju sini Siapa namanya? Alkan Umurnya berapa? Sembilan Oke Ciri-ciri teman yang soleh bilang Suka membantu teman Ciri-ciri orang yang soleh Soleh Orang yang soleh suka membantu teman Oke Dua Dua Suka membagi hadiah Bagi hadiah Kalau gak bagi hadiah berarti gak soleh dong Suka apa? Rajin apa? Rajin ngaji Rajin ngaji rajin apa lagi? Rajin sholat Rajin sholat? Salat Bagus Kamu udah punya buku ini belum? Belum Belum nih hadiah buku sama stiker Barakallah Duduk yang rapih Ciri-ciri teman yang soleh Pertama rajin apa? Soh Sholat Sehari berapa kali? Lima kali Pilih teman yang suka ke masjid Yang sering sholat Jangan teman yang sering joget-joget Apalagi jogetnya gak jelas Betul? Betul Yang kedua Pilih teman yang soleh Yaitu yang rajin baca Al-Quran Rajin ngaji Bukan rajin nyanyi Betul? Ada orang sukanya temannya nyanyi Di kamar tidur nyanyi Di sekolah nyanyi Di WC nyanyi Ina lillahi wa inna ilaihi roji'un Pilih teman yang suka ngaji Betul? Yang ketiga Kata teman kita Pilih teman yang suka menolong orang lain Betul? Enak gak ditolong sama temannya? Enak gak dikasih hadiah? Siapa mau dapet hadiah? Siapa mau dibantu temannya? Pilih teman yang soleh Ikuti ke muslim Pilih teman yang soleh Jangan salah pilih Jangan salah pilih Jangan salah pilih Hati-hati Temanmu Bisa Mendorong kamu Ke jurang Atau Temanmu Memasukkan kamu Ke surga Betul? Milih teman yang baik Kata Nabi Al-Mar'u ala dini khulilihi Yang kedua Tulis ya Menghormati manusia Yang kedua apa teman-teman? Menghormati manusia Kalau bergaul Hormati manusia Mas Ucah gimana ke muslim? Kalau ketemu teman Hormat Gerak Begitu Gimana Mas Ucah yang ahwat Coba bisa jawab Iya kamu Sini maju Ini murid pertama Ngaji di Al-Aqsa Masya Allah Namanya dan umurnya Kenalan dulu Kenali nama aku Kansa Umur Kansa Umur aku 12 tahun Oke Jadi pertanyaannya gimana? Jawabannya gimana? Maksud dari Menghormati manusia Itu kayak gimana Jadi Kita tuh harus punya adab Sama-sama manusia Kayak tetap jaga adab Kayak misal Sama yang lebih tua Harus menghormatin Sama yang lebih kecil Harus saling nyayangin Itu kayak menghormatin gitu Masya Allah Kan semangat Cakul Masya Allah Ya kakak Duduk yang rapi Menghormati manusia Itu diantaranya Menghormati yang lebih tua Dan menghargai yang lebih kecil Oh misalkan Nama orang tua Nama orang tua Manggilnya gini Eh Bapak Gue mau beli makanan nih Minta duit dong gue Boleh gak? Gak boleh Gak sopan Atau sama adiknya Eh kamu sini Minggir Saya mau lewat Tendang Boleh gak? Gak boleh Sama adiknya Montang-montang Dia bodohnya besar Adiknya kecil Kalau berjalan Prok 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 Gak boleh Ikuti kamu Tak boleh Tak boleh Menghina Orang lain Tak boleh Berdosa Apalagi sama orang tua Wah Sama kakak kelas juga begitu Jangan songong Apa di istilahnya yang bertahui? Songong Kakak aja Eh lu Di palanya dipukul gitu Boleh gak? Gak boleh Makanya kata Allah Kata Rasulullah Wah Halikin nasi Bihuluqin Ya Hasanin Tulis Nabi bersabda Nabi bersabda Di bawah nomor dua ini Di bawahnya Nabi bersabda Wah Halikin nasi Bihuluqin Hasan Pergauilah manusia Dengan akhlak Yang baik Jadi Kalau sama teman Itu harus hormat Jangan mentang-mentang Adiknya lewat Terus seperti misalkan Antrian makanan nih Adiknya yang kecil Dapat kebelakangan Yang gede Berebutan duluan Bagus gak? Tidak bagus Dahulukan yang lebih kecil Adik-adik TK Atau kelas 1 Kelas 2 SD Yang ketiga Tulis Adab Bergaul Rendah hati Tidak sombong Rendah Hati Rendah hati Dan Tidak sombong Dalilnya surat Luqman Ayat 18 Kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wala tusair khaddaka linnas Wala tamshi fil ardi maraha Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Artinya Dan janganlah kalian memalingkan wajah dari manusia Karena sombong Jadi gak boleh sombong Begitu ada temennya Tuing Cuekin temennya Boleh gak? Gak boleh Kemudian Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong Dan membanggakan diri Perhatikan temen-temen Siapa suka naik mobil Pernah naik mobil? Kalau kalian lagi naik mobil Ketemu temen kalian yang lagi naik motor Apa yang kalian lakukan? Ditabrak Disenggol Diapain? Dadah-dadah Kan gak kelihatan kacanya Di siapa? Siapanya gimana? Buka pintu jendela Buka jendela mobilnya Kemudian kalian tegur salam Siapa yang membeli salam terlebih dahulu? Yang naik mobil atau yang naik motor? Naik mobil Ucapkan salam Assalamualaikum Jangan dikeraksonin Tanat-tanat Kaget Udah begitu dikeraksonin Dipepet Tanat-tanat Apalagi keraksonnya telolet Telolet-telolet Baik Duduk yang rapih Ikuti kamu Rendah hati dan tidak sombong Rendah hati dan tidak sombong Gak boleh kita sombong Sama temen kita Misalkan gini Nih saya Saya anak orang kaya Saya ini anaknya juragan minyak Saya Yang sombong Tak boleh sombong Tak boleh Tak masuk surga Waspadallah Apa artinya sombong? Siapa yang tahu? Apa? Sini-sini nih Saya Masya Allah nih Semangat baik Kadir-kadir Namanya siapa? Fahmi Umurnya? 8 Sombong adalah? Sombong adalah? Apa? Adap yang tidak baik Ya, ya, ya Memang tidak baik Benar Tapi apa artinya sombong? Kalau jalan Prok-prok-prok gitu Iya Katanya kalau sombong Kalau berjalan Prok-prok-prok gitu Bukan Sombong adalah? Sombong adalah? Orang-orang yang Bukan, ikuti maksudnya Sombong adalah? Sombong adalah? Meremehkan manusia Meremehkan manusia Dan menolak kebenaran Dan menolak kebenaran Sombong adalah? Sombong adalah Meremehkan manusia Dan Menolak Menolak kebenaran Tak boleh Berusaha 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 Oke Lihat yang sini Iya Ini Barakallah Ya Duduk yang rapi Berangi Sombong adalah? Menolak kebenaran Dan meremehkan manusia Misalkan dia lagi bergaul Dinasihatin sama temennya Dia gak mau Ah aku gak butuh nasihat Ini yang namanya Orang sombong Atau dia meremehkan manusia Ah kamu ini Kamu itu udah kecil Hitam bau hidup lagi Ah Ini namanya orang sombong Kamu itu orang miskin Kamu gak sekolah Diledekin Sombong gak? Sekali lagi Tak boleh sombong Tak masuk surga Yang keempat Tulis Ada bergaul yang keempat Adalah Berwajah ceria Dan ramah Tulis Yang keempat Berwajah ceria Berwajah ceria Berwajah ceria Dan ramah Contoh Misalkan kalian masuk Kamu sih mau tanya Tadi ketika kalian masuk ke masjid Ketemu temen kalian Senyum apa enggak? Jujur Siapa yang senyum? Siapa yang negor temennya? Diki Kalau bergaul Wajahnya berseri-seri Jangan cembekut Tahu cembekut? Cemberut Mukanya dilipet Atau mukanya dibuang Boleh enggak? Senyum Adik-adik Nabi pernah ditegur sama Allah Ketika Berhadapan dengan Salah seorang sahabat Yang mau minta nasihat Kemudian Nabi bermuka masam Nabi enggak senyum Bahkan Nabi lebih cenderung Kepada orang-orang Mushrik Quraish Pembesar-besar Quraish Sahabat ini mau datang Orang buta Orang miskin Tapi dicueki nama Nabi Kemudian ditegur sama Allah Surat apa? Apa? Wah bagus Sini Maju Namanya siapa? Furkan Surat apa? Abasa Sini-sini Coba pegang Satu, dua, tiga A'udzubillah Ikhla A'udzubillahimina syaitanirrojim Abasa Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Abasa Abasa Terus Abasa Abasa watawallah Terus Lupa Enggak Artinya apa Abasa? Yang bermuka masam Boleh enggak bermuka masam? Enggak Kalau ketemu temen gimana? Ceria Coba Satu, dua, tiga Ceria Satu, dua, tiga Senyum Ceria enggak nih? Iya Ini dapat hadiah Ini satu Satu lagi nih Sudah punya belum? Sudah Oke Ini hadiahnya Barakallah Intinya Kalau berteman Bergaul Harus ramah Senyum Tiga S Ikuti kamu serim Tiga S Kurang semangat Tiga S Tiga S Senyum Salam Sapa? Tiga S Tiga S Senyum Salam Sapa? Senyum Salam Iya Senyum Salam Salamnya gimana? Assalamualaikum Jangan salamnya Selamat pagi Selamat siang Atau Home-home Gali home-home Jangan Salamnya Salam yang diajarkan oleh Nabi Bukan selamat pagi Betul? Yang kelima Kelis Bersabar Bersabar Terhadap Gangguan manusia Terhadap Gangguan Manusia Ada gak teman-teman Kadang-kadang Suka usil Ada gak teman yang Suka ganggu kita Pernah gak punya teman Yang nyakitin hati kita Pernah Pernah gak punya teman Yang mukul kita Pernah Pernah gak punya teman Yang ngambil uang kita Pernah gak punya teman Yang ngutang Sama kita Gak bayar-bayar Iya Harus Sabar Harus apa teman-teman Sabar Yang ke enam Saling membantu Boleh tulis dulu ya Saling Membantu Sesama manusia Saling membantu Sesama Manusia Jadi kalau kita bergaul Saling bantu Misalkan ada teman kita Kesusahan Teman kita lagi Kelaparan Kita bantu Yang ke tujuh Tulis yang ke tujuh ya Saling menasehati Saling Menasehati Nah ini dia nih Saling menasehati Yang ke tujuh Saling menasehati Misalkan ada temannya Lagi berbuat Nakal Kita nasihati Atau yang sudah remaja nih Ada temannya Pacaran Nasihatin Tak boleh Berdosa Walatakorobuz zina Janganlah dekati zina Gitu Atau ada temannya Ngomong kotor Nasihatin gak Nasihatin Yang terakhir Ketujuh Tulis ya Memaafkan Kesalahan Orang lain Memaafkan 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 Kesalahan Orang lain Nih penting Adik-adik ya Kesalahan Orang Lain Nah Ada cerita Adik-adik Waktu itu Nabi SAW Berdakwa ke toif Berdakwa kemana Ternyata Sampai di toif Dilempari batu Dilempari kotoran Oleh orang-orang penduduk toif Kemudian Nabi SAW Duduk di bawah pohon Ya Allah Kenapa Aku ingin berbuat baik Tapi malah dilempari Kemudian Datang malaikat Ya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Aku bantuin kamu Ngapain malaikat Malaikat penjaga gunung Ini gunung Apa adik-adik Gunung ini Akan aku balikan Ke penduduk toif Biar mereka semua Hancur Lepur Mati Karena telah Mengganggu kamu Pertanyaannya Bagaimana Jawaban Nabi Kamu Ini sini Maju Ya Ya maju sini Kamu juga maju sini Yang gede Maju Nama kamu siapa Dantra Kamu Fatan Ini sini Apa yang dijawab Rasulullah Penduduk toif Dihancurin Apa dimaafkan 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 Menurut kamu gimana Dimaafkan Kenapa dimaafkan Karena Nabi Manusia pemaaf Manusia pemaaf Bagus Allah dan Rasulnya Akhirnya benar Nabi Muhammad Lapang Dada adik-adik Ketika diganggu Dihina Dicacimaki Rasulullah Tidak marah Rasulullah Memaafkan Tulis Dalilnya Surat Al-Imran Ayatnya 134 Ini yang terakhir Ini yang terakhir ya Kedelapan Dengerin ayatnya Duduk yang rapih Al-Imran Ayat berapa A'udzubillahiminasyaitanirrajim Dengarin ya Al-Ladzina yunfiquna Fisarra'i Wad-Dhara' Wal-Kadhimina Al-Ghaidha Wal-Afina Aninnas Wallahu Yuhibbul Muhsinin Ahwat Siapa yang mau baca artinya Ahwat yang gede ABG Yang lain dengerin Bisa Satu Dua Tiga Eh maaf 134 Yaitu Orang yang berinfak baik Di waktu lapang Maupun sempit Dan orang-orang yang Menahan Amarahnya Dan Memaafkan Kesalahan Orang lain Dan Allah Mencintai Orang yang Berbuat kebaikan Iya Masya Allah Barakallah Barakallah Ya Terima kasih ya Silahkan duduk Nih teman-teman Al-Imran Ayat 134 Allah berfirman Inilah orang-orang Yang bertakwa Siapa mereka Orang-orang yang Berinfak Di waktu Lapang Dan sempit Siapa yang suka Berinfak Siapa yang hari ini Infak ke masjid Masjid Al-Aqsa Infak Infak itu Bukan kita ketika Kaya Lagi miskin Juga kita Dianjurkan Berinfak Kemudian Kata Allah Orang-orang yang Menahan Amarahnya Yang Menahan Emosinya Sabar Kemudian Orang-orang yang Memaafkan Kesalahan Orang lain Dan Allah Menyukai Orang-orang yang Berbuat Baik Oke Kita baca Sama-sama Adab bergaul Adab bergaul Satu Memilih Teman yang Soleh Memilih Teman yang Soleh Dua Menghormati Manusia Menghormati Manusia Tiga Rendah Hati Dan Tidak Sombong Tidak Hati Dan Tidak Sombong Tak Boleh Tak Boleh Sombong Berdosa Empat Berwajah Ceria Dan Ramah Tiga S Tiga S Senyum Sapa Salam Kelima Bersabar Terhadap Gangguan Gangguan Manusia Sabar 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 Enam Saling Membantu Sesama Manusia Tujuh Saling Menasehati Delapan Delapan Memaafkan 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 Kesalahan Orang Lain Amin Ikuti Kamusia Semuanya Pilihlah Teman Yang Soleh Jangan Sampai Salah Bergaul Hati 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 Waspadalah Barakallahu Fikum Duduk Yang Rapi Kita Berdoa Kita Berdoa Allahumma Allahumma Inna Nas'aluka Ilman Nafi'an Warizqan Tayyiban Wa Amalan Mutakabbala Subhanakallah Allahumma Wabihamdika Ash'hadu Alla Ilaha Illah Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum